. Kritik pedas Boboto ke Bruno Cantan Hede Usai Persib Bandung gagal petik kemenangan. Sindir begini. Skor kacamata alias 0-0 menjadi hasil akhir pertandingan antara Persib Bandung PSPSIS Semarang di laga kompetisi Liga 1 2021 per 2022 tadi malam, di Stadion Kapten Iwayandipta, Dianyar, selasa tanggal 15 Februari tahun 2022. Dominasi Persib Bandung dan peluang emas yang dimiliki pemain Maung Bandung gagal dimaksimalkan menjadi gol. Sorotan pun kini dialamatkan ke lini depan Persib Bandung, terhusus sepak terjang Bruno Cantan Hede. Striker yang didatangkan Persib Bandung pada Desember 2021 lalu ini punya sejumlah peluang ciamik namun gagal dikonversikannya menjadi gol. Hal ini pun lantas memantik kritik dan sorotan dari Boboto. Mereka merasa kecewa dengan penampilan Bruno Cantan Hede. Salah satunya adalah Ketua Umum Boboto Maung Bandung Bersatu, Bomber, Asep Abdul. Dia mengatakan bahwa Bruno sangat tidak layak untuk dipertahankan. Menurutnya, penampilannya jauh dari kata memuaskan. Kalau untuk out sudah tidak bisa karena transfer sudah ditutup. Tapi menurut saya, seperti bukan pemain untuk dipertahankan. Produktivitasnya kurang, instingnya golnya kurang baik. Ujar Asep Abdul kepada Trihun Jabar, kemarin. Menurut Asep Abdul, Bruno sebetulnya memiliki banyak peluang pada pertandingan malam kemarin. Namun entah apa yang terjadi. Kerja keras dari rekan-rekannya untuk menciptakan peluang disiasiakan oleh Bruno. Kalau striker harus bisa sabar dan mengolah peluang menjadi gol. Harusnya malu beberapa kali berhadapan dengan penjaga gawang gagal lagi gagal lagi. Harusnya malu insting strikernya lemah. Katanya, kritik Robert Albers. Padahal secara statistik, Bruno kurang lebih memiliki 5-6 peluang untuk mencetak gol. Namun usaha rekan-rekannya untuk menciptakan peluang gagal dituntaskan Bruno menjadi gol. Kritikan pun disampaikan oleh Robert kepada Bruno. Dia berharap, Bruno bisa tampil lebih efisien dan tenang untuk memanfaatkan setiap peluang yang tersaji. Ketika pemain bermain bagus menciptakan kreativitas tentunya dia harus betul-betul bisa memanfaatkan peluang itu menjadi gol dan itu menjadi sesuatu yang kita tunggu termasuk oleh Bruno. Katanya. Di awal laga Persib sempat tertekan lebih dulu. Namun dengan cepat bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Ezra Walian dan Bruno Chantan Hede. Di menit 20, Rashid dihukum kartu kuning. 6 menit berselang. Beckham pun mengalami hal yang sama. Di menit 31, Teja juga mengantongi kartu kuning karena melanggar Wals. Peluang lainnya didapat oleh Bruno di menit 61. Tapi kembali masih melenceng dari sasaran. Persib langsung menambah kecepatan dalam penyerangan dengan memasukkan Krets butuan menggantikan Ezra Walian di menit 68. Persib terus berusaha mencetak gol di menit-menit akhir dengan melakukan pergantian. Denny Kusnandar dan Supardi dimasukkan untuk menggantikan Mohamed Rashid dan Hen Hen Herdiana. Tak lama, Dasilva mendapat peluang tapi masih belum membuahkan gol dan laga pun berakhir imbang 0-0. Daftar susunan pemain Persib, Teja Paku Alam, GK, Victor Iqbonevo, C, Nick Kuiper, Ardi Idrus, Hen Hen Herdiana, Mark Lok, 87, Mohamed Rashid, 87, Ezra Walian, 68, Bekem Putra Nugraha, 46, Bruno Punya Cantan Hede, David Dasilva. Cadangan, Mohamed Natsir, Ahmad Yutrianto, Kakang Rudianto, Supardi Nasir, 87, Zalnando, Denny Kusnandar, 87, Abdul Aziz, Febri Hariyadi, 46, Red Butuan, 68, Erwin Ramdhani. Sub indo by broth3rmax She's got a fine little body and her mind's kinda naughty They say that once you taste it, you can now replace it She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked Her body's a creation, they say the devil made it for his entertainment But even he couldn't learn how to contain it Her high heels make a damn good statement There is no replacement, a body by statement She's got a bad little waste, then we tearin' down this place Off the liquor that we trace, got some egos to the face Baby, I don't need no space, comin' closer for Bye, 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 bye Terima kasih.